Yuk, kita main yuk Kita ada di pertama deh, ini anime apa nih? Anime apa ini pak? Wah ini anime jadul cu Oke skip Nah, Arifureta Arifureta, Arifureta Apa kabar nih? Gimana nih bagusnya Arifureta nih? Masuk kemana nih? Menurut kalian? Ayo, Arifureta Gimana menurut kalian? Bet, bet, oke, oke Good sih, bet, oke, good Good, very good Kalau gue pribadi Gue dibawahnya oke sih Ini udah cocok, ini udah cocok nih Less oke nih Gue sih dibawahnya oke sih Ini gue sumpah kecewa banget Di bagian pemotongannya si kelinci nih Siapa lagi si kelinci tuh? Itu ceritanya tuh kena potong parah loh Jadi dia kayak dibuat cewek mengganggu aja Padahal kalau lo baca novel itu Ada karakter developmentnya disana Sincoyusa Apa kabar Sincoyusa? Yuk Sincoyusa menurut kalian Cool Good, very good God, excellent Bad, very bad Ayo, Sincoyusa apa kabar nih? Very good Very good Good, good Oke, oke, good sih Super good Oke, excellent Kalau gue pribadi gue seneng banget Apalagi twist di episode terakhir Itu ngena banget sumpah Dari yang awalnya kocak-kocak Tiba-tiba kita kena plot twist Jadi sedih banget sumpah ceritanya Bagus banget Bagus banget Kalau gue pribadi gue bakal kasih di Excellent dulu deh Siapa tau berubah Anime yang gue tau aja deh Ini apa nih? Oh, Death March Death March Death March nih Ini Death March Yuk, gimana? Apa kabar Death March? Oke lah Good, good Bad Oke bang Good Oke Anime kesukaan gue Flat is Justice Oke Serisan Death March Ini Death March nih Pendapat gue pribadi ya Sorry buat yang bilang tadi Anime-nya bagus banget Tapi bagi gue pribadi Oke aja deh Oke aja Kalau lo notice Ini anime Itu clickbait Jadi di 3 episode pertama Bagus Cuma makin ke belakang Gambarnya makin jelek Lanjut Isekai minta rata-rata Gue baca komiknya nih Menurut kalian gimana? Seru tuh Oke Bad 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 Banyak Ini tuh tipe cerita Isekai Vanilla Cuma Entah kenapa pas di anime Malah berubah jadi Mau Sojo Malah gitu tuh Gara-gara dia Gue langsung bilang Aduh ini jadi cerita anak-anak ini Bad sih terlalu berlebihan Less oke lah Tapi di atasnya Rifureta Nah ini dia Yuk Gaut Jietai Menurut kalian Bagus gak nih? Very good Good God God Very good Oke Very good Ya gue kasih very good Isekai yang pake tema militer Excellent aja deh Dari segi cerita segala macem Karakter bagus banget Ya ini dia Hai Sensorial Grimgar Anime yang dari dulu di request Gimana ya? Gue seneng dengan dramanya Tapi gue nyesek juga sih dengan dramanya Apalagi plot twist di episode Gak berapa gitu Cuma Satu hal yang bikin gue insecure Nonton anime ini Karena Mereka tuh kayak lemah banget Jadi kalo misalnya diserang Atau ada apa-apa Mereka tuh bisa kena masalah loh Gue good aja deh Gue mau kasih cool Tapi plot twistnya bagus Karakter developmentnya bagus Nah ini dia Otome Game Otome Game Ini season 1 atau season 2 ya? Kayaknya dua-duanya deh Ya ini season 1 Season 2 berarti Yuk Very good Excellent Good Very good Gak nonton Excellent Very good itu bang Apa itu? Very good Kalo gue pribadi Kalo cuma season 1 doang Gue bakal kasih kesini sih Tapi gara-gara masuk season 2 Rada-rada kurang sih Gue gak akan bilang membosankan Karena gue nonton sampe tamat Cuma rada-rada kurang aja Gak sebagus Gak sebagus Season 1 nya Season 1 nya tuh Perfect banget Very good aja deh Hatarakumousama Apa kabar Hatarakumousama Reverse Iseka ini Excellent Very good Loading Very good Oke Good Excellent Oke Very good aja deh Dibandingkan nonton Greengar Lebih baik lo nonton Ini Hatarakumousama sih Lebih enak ditonton Lanjut Ya ini Isekai 7 orang Nah ini gampang sih Bagi gue sih oke Di atasnya Dead March Ini oke aja Ini Isekai Yang paling hambar Sumpah Saking banyaknya MC nya Itu hambar Gue sih kasih ke oke aja Gak bisa dibilang terlalu bagus Honzuki Honzuki Geku Kujo Honzuki Geku Kujo tuh Isekai Kutubuku Isekai Dimana ngambil Karakternya MC Cewek Bocil Tapi lemah Dia sebenernya OP Tapi lemah Karena kekuatannya Dia kena kutukan Atau kayak gimana gitu Mirip-mirip Boji nih Good God Kurang suka MC Cewek Skip Kalo gue sih nonton aja Semuanya Sama-sama bagus Kalo gue pribadi ya Gue bakal kasih Nah Disini Di bawahnya Tommy Game Di atasnya Atrakumosama Ya Isekai Maotoshokan Apa kabar Para pecinta Isekai Maotoshokan Season 1 nya Kalo gue bilang season 1 ya Season 1 gue bakal masukin ke ini Tapi karena ada season 2 Gue masukin kesini Anime yang pamer paha sama dadan Yang diampas Ampas I am God God I am Keliatan memang manusia-manusia bejat ini Oh ini sih kayaknya Mana lagi Gue gak inget loh Gue pernah nonton Tapi gue gak inget nih Gue udah lupa ceritanya Tapi kalo diliat dari gambar sih Keliatan banget nih Cuma jual harem nih Menurut kalian gimana nih Kalo gini gue ikut kalian deh Very bad Oke sih Very bad Lessoke Bad bad Very bad Very bad Very bad Ampas Oh berarti kita kasih bad aja ya Next Iseke Smartphone Iseke Smartphone Apa kabar Iseke Smartphone Yuk Yuk Menurut kalian gimana Ampas bang Lessoke Less Tapi kalo gue pribadi ya Gue bakal masukin kesini Very good Asal kalian tau ya Iseke Smartphone ini Yang buat gue jatuh hati Untuk baca novel Dua like novel pertama Yang gue baca tuh Overworld sama Iseke Smartphone Dan Iseke Smartphone tuh Gue bacanya lumayan jauh Gue seneng banget Lanjut 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 Bawah damat Iseke Cheat Magician Lanjut Iseke Cheat Magician Ini animenya sampah Bahkan lebih ampas Daripada Iseke Ma'o Sumpah Iseke Cheat Magician Tidak ada Bagus-bagusnya Masa Guildmaster Buka open war Habis open war Malah minum kopi Di dalam tenda Kurang aja Orang di luar perang Pertarukan nyawanya Dia malah minum kopi Karena ini This is literally The best of the shit This one Kalau ada haters yang bilang Tensura Ampas Overworld Ampas Suruh dia nonton ini Kalau memang Overworld Ampas Baru ini apa Hatage Kemono Michi Hatage Kemono Michi Gua nonton animenya itu ketawanya Bukan main Pak lepas banget Gua ketawanya Komedianya itu bagus banget Gua seneng Good ya Apakah very good Good Very good Kalau gua disuruh nonton Berulang-ulang sih Gua gak akan bosan sih Nonton Hatage Kemono Michi Apakah di atas Di bawah Bagi gua pecinta anime Yang seneng-seneng Di bawah scene Issei kayak Quartet Gak ada obat Issei kayak Quartet God God Ini anime pertama Dimana anime lain Itu bisa collab Kapan lagi kita lihat Ainz Subaru Kazuma Sama Tanya satu scene Referensinya banyak Easter eggnya banyak Wah enak banget pak Nah Night and Magic Ini sering di request Sama orang-orang nih Night and Magic nih MC-nya tuh Wah MC-nya tuh Tipe-tipe MC otaku tuh Yang bener-bener Mengejar mimpi Kayak terkirim ke dunia Impiannya gitu Dia tuh bener-bener Kayak terkirim ke dunia Impiannya gitu Very good deh Gua kasih very good deh Tapi Isi ke smartphone Di bawahnya Konosuba Konosuba Excellent God Excellent God Satu hal yang gua gak suka Dari Konosuba itu Beberapa scene tuh Terlalu vulgar Males banget gua liatnya Semua karakternya tuh Bener-bener Iconic Megumin Siapa yang gak kenal Megumin Dengan suara explosionnya Siapa yang gak kenal Dengan betapa Nyebelinnya Aqua Dewi yang gak guna Kazuma yang bejat Darkness yang bejat Gua kasih excellent sih Aduh gua minta maaf ya Bukannya apa ya Tapi gak bisa god sih Apakah diatasnya gate Gua kasih diatasnya gate Tapi kalo Shincho Yusa Gua lebih pilih nonton Shincho Yusa sih Lock Horizon Lock Horizon Aduh gua rada-rada Gua gak bisa Kasih penilaian sih Karena gua gak nonton Belum nonton season 3 nya loh Bagi gua yang senang Anime bacot Lock Horizon tuh enak banget Dinonton sumpah Dan ini salah satu Anime game yang paling logis Bagi gua pribadi ya I'm Nyawer Very good Soalnya masuk akal Kalo Raid Boss Ah iya bener Bener Ah iya lu ingatin gua sih Bener-bener Bener-bener Makanya gua bilang nih Ini salah satu anime game Yang paling masuk akal Paling logis Bahkan dibandingkan SAO Asile World Ini jauh lebih logis nih Walaupun bagi gua Bukan isekai Tapi di game Tapi karena masuk di list Ya mau tidak mau lah Diatasnya Neck and the magic deh Nah ini dia Sudah sip Yah Kobayashi-chan lagi Yah Kobayashi-chan sih Memang Reverse isekai sih Oke lah Kobayashi-san Mau main dragon Reverse isekai Yuk Reverse isekai Kobayashi-san Apa kabar Very good Good Atau gimana Good ya Good aja ya Hmm Sebagai cerita yang Ini ada Ini rada Ini sojo ai sih Sojo ai plus vanilla sih Bagi gua Anis banget Oke lah Gua masukin good aja lah Enggak sih Very good Very good Very good Very good Very good Ya ya Tensura 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 Good aja cukup Enggak sih Very good Enak banget Di tonton anime nya Mirip-mirip isekai smartphone Enak banget Good Very good Good Excellent Uh kenceng banget komennya pak Gara-gara Tensura saja nih God God Elite Eh hit Excellent Hmm Kalo penilaan gua pribadi ya Season 1 Gua bakal kasih ke Ke good sih Kalo season 1 Season 1 itu Hambar banget pak Biasa banget Season 2 nya tuh Jadi lebih bending Gua gak akan kasih God sih Gua gak se Gua gak se Die hard gitu Sama Tensura Kalo cuma season 1 doang Gua bakal kasih ke Good sih Tapi karena ada Berkat bantuan sama season 2 Dengan Tensura Niki Gua kasih ke Excellent deh Di bawahnya Konosuba Apalagi detailnya Bagus-bagus ya Ini Masuk sini Mondajitachi 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 Itu secara tema Mirip sama Iseke 7 Pahlawan nih Gimana menurut kalian Cool Oke Good mendekati Ferry Gak terlalu sih bro Good mendekati Ferry Iya sih Good mendekati Ferry Untuk anime tahun Iseke 2013 Iya Gua setuju Outbreak Company Outbreak Company nih Oh iya Buat yang butuh rekomendasi Anime mirip ke Jietai Ini nih Outbreak Company Secara konsep mirip Cool Genre nya parodi Menjelajah dengan gaya Menjelajah dengan gaya Good Jujur ya Gua udah gak ingat ceritanya Jadi gua gak tau nih Good aja ya Gua udah gak terlalu ingat sih Kalau ceritanya bagus banget Pasti berkesan Tapi karena Gak terlalu Gua gak ingat Artinya Gak terlalu bagus sih Di bawahnya Hatta Gikimanamichi Hatta Gikimanamichi Masih lebih enak Ditonton No Game No Life No Game No Life No Game No Life Jelas lah Ya kan Ya kan No Game No Life Karena gak dapat season 2 ya Disini aja lah Artinya Artinya tuh segini nih Makanya gak dapat season 2 ya Gara-gara animenya tuh begini Season 2 nya hanya mitos ini Disini aja cowok Masalah gue dengan No Game No Life tuh Sama dengan Konosuba Terlalu ecchi No Game No Life Sama Konosuba Kalo disuruh pilih sih Eh gini aja lah Dibanyakan surah deh Gua sih dibanyakan surah Next Overlord Next Rizero Yo Rizero Ayo Rizero Rizero Kalau Overlord Nodepat ya Sudah pasti God Season 1 nya bagus Cuma Rada nyebelin Karena si Subarunya tuh Nyebelin banget Di season 1 Tapi di season 2 Subarunya tuh Jadi kayak Ksatria Di atas kuda putih Gini sih Jelas sih Ini kayaknya Oh Yojo Senki ya Yojo Senki Itu kalo novel ya Kalo novel gue bakal kasih Oke sih Tapi karena ini anime Oh enggak 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 Mau tau kenapa gue kasih God Gara-gara dia Gara-gara dia Gara-gara Makhluk Kurang ajar Bejat Ini Tanya tuh udah nge-carry animenya Tapi masuk movie Muncul karakter ini Makin seru Kalo lu mau cari Anime Dimana villainnya Dapat plot armor Ya ini nih Udah ditembak berkali-kali Gak mati Gak mati Masih hidup Gak sih Gak Tapi di bawahnya Overlord Oh lupa Lupa Aduh Lupa Lupa Oh Hachinante nih Ah Hachinante Iseke 2020 Masuk ke sini sih Di atasnya ini deh Kalo dari anime sih Rada-rada kureng Kalo mau satu kali baca novel Atau baca manga Lebih bagus Kureng-kureng Bad lah Tatenu Yusa Tatenu Yusa God God Excellent Very good Kalo God sih Nggak sih Kalo God sih Nyebelin banget Karakter-karakternya Tatenu Yusa tuh Semua nyebelin Semua pahlawan Selain Nofumi tuh nyebelin Excellent Di bawahnya Rizero sih Di bawahnya Shinjo Yusa sih Sini berarti Kenja no Mago Kenja no Mago Menurut kalian? Cool Okay Less Okay Skip Less Okay Sad Bad Bad Nggak pernah nonton Very good Very good Gue pribadi bakal kasih kekul sih Ceritanya tuh Ceritanya tuh not bad Gambarnya juga not bad Bagus MC-nya tuh Tegas Ini apa nih? Jangan-jangan nih drifter nih Nah gue nggak nonton drifter masalahnya Lu pada Yang kasih nilai deh Gue ngikut kalian aja lah Very good God Good Good Excellent Very good Good Very good Excellent ya Setara dengan Rizero Ceritanya gitu Masa sih Gue Belum tertarik buat nonton masalahnya Excellent atau very good Gue nggak nonton Masalahnya Atau di Di luar aja Gue nggak nonton Masalahnya Oke Gua sempetin satu-satu deh Dari Paling bawah deh Paling ampas The ultimate shit Jatuh kepada Isekai cheat magician Di atas isekai cheat magician Itu isekai maotoshokan Isekai maotoshokan Di atasnya Di bawahnya lagi Ini isekai yang Ragnarok nih Isekai Ragnarok Sama Hachinante Nah kalau leskoke Itu Arifureta Sama isekai Tarata Next ada Deadmarch Sama isekai tujuh orang Untuk kategori oke Lanjut ke Cool Kalau cool ini Kenja no Mago Nah di atasnya ada Good Kalau good ini tuh Grimgar Outbreak company Sama Hatta Gikimonomichi Sama Mondejitachi Next di atasnya tuh ada Kobayashi Sanchei No Mad Dragon Isekai smartphone Hmm Snack and Magic Setelah itu Harusnya Lock Horizon Gak masuk sih Tapi yaudahlah Lock Horizon Hatta Raku Maosama Maosama Honsuki Geku Kujo Otome Game Lanjut disini ada Get G.E.Tai Tate no Yusa No Game No Life Isekai yang Entah kapan bisa dapet season 2 nya Tensura Habis itu Konosuba Sama Shincho Yusa Dan Rizero Rizero season 2 Gak ngotak Bagusnya Dan yang God Yojo Senki Isekai Isekai Quartet Otomatis Pasti masuk God Dan Ya The most God Of the most 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 Ever Isekai Apalagi Kalau bukan Overlordo 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 Udah lah Udah capek banget Thank you semua yang udah temani live dari tadi Makasih semua yang udah gabung membership Makasih semua yang udah Nyawer Banyak-banyak tadi tuh Thank you very much Terima kasih juga yang udah live Yang udah temani live Bye bye guys Bye bye guys